Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar, sahabat otomotif Dimanapun sahabat berada Semoga sahabat diberikan kesehatan selalu ya Dipanjangkan umur Serta dimudahkan segala urusan Amin Oke sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like nya ya Oke sahabat Kita lanjutkan pengecekan mobilnya Kita depan dulu mobilnya ya Oke Sini kita coba untuk tekan koplingnya ya Kemudian kita masukkan giginya Ini emang agak keras ya Ini kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak Tapi kalau menurut papi Ini bagian koplingnya yang bermasalah ya Kan ini ada Apa Playnya banyak ya Jadi kita cek dulu untuk bagian Cek bagian master kopling Kemudian power kopling Kemudian power kopling yang bagian bawah Oke Kita cek dulu untuk bagian Master dan power koplingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk di bagian ini ya Di bagian ini aman Kemudian kita cek untuk bagian dalamnya ya Nah teman-teman Ternyata untuk bagian atas Sudah mulai rembes ya Kita cek untuk bagian bawahnya ya Sekalian Oke ini dia teman-teman ya Untuk bagian bawah Ini untuk bagian bawah Bocor juga ya Ini Kayaknya yang parah yang bawah ya teman-teman ya Ini bocor Jadi Coba nanti kita bilang sama yang punya mobil ya Kita suruh ganti aja Karena kalau diganti dalamannya sih Kayaknya gak akan lama ya teman-teman ya Jadi paling nanti kita esimansi untuk bagian ini Yang baru ya Kita suruh ganti yang atas sama yang bawah sekalian Oke lanjut untuk Ininya ya teman-teman ya Kita rundingkan dulu sama yang punya ya A few moments later Oke teman-teman Kita sudah ngomong sama yang punya mobil Kemudian Dia sudah Bawakan barangnya ya Ini untuk bagian Master kopling bawah atau power cloud Ini sudah ada barangnya Nah ini dia ya Ini untuk bagian bawah Kemudian untuk bagian atas Nah Ini bagian atas sudah dibelikan juga ya Ini barangnya Jadi oke kita lanjut untuk Pelepasan untuk bagian master Kopling yang atas Kalau enggak kita ganti dulu bagian yang bawah ya Oke lanjut untuk pemasangannya ya Oke langkah pertama kita lepas untuk bagian baut 12 Setelah itu kancingan pada handle nya ya Kita lepaskan untuk baut dan pengancing handle Oke untuk baut dan pengancing handle Kita sudah lepas ya Tinggal kita tarik bagian atas ya Nah ini bepannya sudah pakai buka ya Jadi tinggal kita tarik aja Seperti ini dia ya Ini sudah bocor juga Kalau diganti dalamannya sih Ini kata papi percuma aja ya Oke lanjut untuk pemasangan plat yang baru Oke teman-teman Kita pasang untuk bagian plat yang baru ya Ini agak susah Karena juga apa Kita bongkar pasangnya sendiri ya Tanpa kamera main ya teman-teman ya Ini kemudian kita pasangkan Nah nanti kita pasangkan dulu untuk ini nepel Kemudian bagian dalam ya Oke teman-teman lanjut untuk pemasangannya Oke teman-teman untuk bagian Master kopling yang bawah ya Yang itu ini sudah kita pasang Sudah kita pasang yang bagian bawah Itu bagian nepelnya kita kendorkan dulu ya Jadi kita isi dari bagian atas Oke Kita isi Kemudian kita tunggu sampai dia mengalir di bagian bawah Sampai minyak remnya ini Ngalir Nah itu sudah mulai ngalir ya Untuk bagian Minyak remnya sudah ngalir Jadi kita tunggu untuk Buang anginnya ya Jadi agak lama dikit Jadi nanti dianya Tidak anginan istilahnya Oke teman-teman Setelah itu ya Kira-kira satu menitan Kita tutup Untuk bagian Nepel koplingnya ya Oke Untuk bagian nepel kopling sudah tutup Mari kita coba Dari bagian dalam ya Dengan cara menginjak pedal koplingnya Oke teman-teman Kita cek ya Untuk bagian koplingnya Nah ini sudah Sudah ngisi ya Sudah ngisi Kemudian kita coba hidupkan mesinnya Oke kita coba untuk masukkan gigi lagi ya Ini sudah masuk ininya Koplingnya sudah bagus Nah Untuk Masukkan gigi sekarang sudah enak ya Jadi intinya Ada dua kemungkinan ya Apabila Mobil Susah masuk gigi Kemungkinan besar itu dari Pertama dari master kopling ya Kemudian master kopling yang bagian bawah Kalau tidak Kampas koplingnya sudah mau habis ya Jadi dia Istilahnya slip Jadi pengereman pada Synchromes transmisinya Nanti kurang-kurang bagus Nah seperti itu Oke Ini sudah selesai ya Teman-teman ya Sudah bagus Nah Kemudian kita Cek untuk bagian level Minyak koplingnya Oke Sini Level minyak koplingnya Belum full ya Jadi biasanya Kalau ini ada tulisan full Dan low nya Tapi ini tidak ada ya Jadi kita langsung Tambah Di bagian sini Oke Jadi kalau minyak kopling Jangan terlalu full ya Teman-teman ya Kita tambahkan secukupnya Kemudian kita pasang tutupnya Pasang tutupnya Oke teman-teman Jangan lupa ya Setelah ini kita lakukan penyiraman pada minyak rem Kalau lama-lama dia bisa meresak cat ya Oke teman-teman Seperti itulah caranya Mengatasi Kijang LGX Bensin Apabila Dia susah masuk gigi ya Jadi Kalau tenaganya masih ada Kemungkinan besar di bagian kopling Kalau tenaganya sudah tidak ada Susah masuk gigi Itu kemungkinan besar bagian kampas kopling Jadi kalau Cuman masuk giginya susah Tapi tenaganya masih ada Itu kemungkinan besar di bagian Power kopling dan master kopling Oke teman-teman Sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Semoga ilmu yang papi bagikan ini Bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Mantap Sampai ketemu lagi